Abis, udah gak usah pergi dengerin aku. Percaya sama aku. Sayang. Sayang. Permisi. Kamu sudah mengorbankan pernikahan kita demi Albi dan juga Syira. Dan kalau sampai sekarang kamu belum bisa bersikap tegas, aku akan kecewa sama kamu. Mas, Mas Firman. Mas Firman jangan pergi dulu, Mas. Mas, kamu tolong dengerin dulu penjelasan aku. Mas, Mas Firman. Mas Firman pasti kesel banget sama aku. Dia sampai gak mau dengerin lagi penjelasan aku. Mas! Mas Firman. Maafin aku Nabilah. Aku terpaksa meninggalkan kamu. Aku harus mengambil sikap yang tegas. Kamu itu bukan malaikat. Aku gak mau kamu terus menerus kebaik hati dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh Arga dan juga Wibda. Mas. Mas. Kamu yakin pesenin makanan kesukaan aku sebanyak ini? Ini kita gak akan habis loh semuanya. Mas. 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 Tapi kenapa aku begitu tiga buat hiannya tindih Aku gak bisa ngebayangin kalau Erika tahu Apa yang sudah terjadi diantara aku dan Tasha Apa mungkin matanya masih akan berbinar seperti itu Aku gak bisa melanjutkan hubunganku dengan Tasha Aku harus mengakhiri semuanya sebelum terlambat Rai, kamu belum tidur? Bunda boleh ngomong sama kamu sebentar Bunda gak mau kamu salah faham Dan hubungan kita jadi renggang kayak gitu Bunda kesini pasti cuma pengen kasih aku pengertian kan? Kalau bunda gak jadi laporin ayah Bunda udah bikin keputusan Besok bunda akan ke kantor polisi Dengan bawa semua bukti buat ngelaporin ayah kamu Bunda gak mau ngecewain kamu Rai Kalau bunda mau laporin ayah ke polisi Aku rasa bukan karena paksaan dari diri aku, Bund Karena ini udah saatnya bunda untuk ambil hak asli kembali Albi sama Syirah Bunda keliatan banget kalau bunda itu ragu Jangan-jangan yang dibilang Tante Willa itu benar Kalau bunda masih ada rasa sama ayah Astagfirullahaladzim Rai Kok kamu mikirnya gitu? Lihat sikap bunda yang pelin-pelan Pasti semua orang mikir yang sama, Bund Ini loh Nabila, paling gak kamu harus bersikap tegas terhadap mereka Kamu sudah mengorbankan pernikahan kita demi Albi dan juga Syirah Dan kalau sampai sekarang kamu belum bisa bersikap tegas Mas, aku akan kecewa sama kamu Mas, Mas Firman, Mas Firman jangan pergi dulu Mas Kamu tolong dengerin dulu penjelasan aku Mas, Mas Firman Jangan-jangan Mas Firman kecewa sama aku terus pergi Karena dia juga nyangka aku masih nyimpan perasaan ke Mas Arga Bunda harus sadar Kalau bunda itu udah terlalu banyak disakitin sama ayah Jadi buat apa bunda masih nyimpan perasaan sama ayah? Ini saat yang tepat untuk bunda rebut kembali hak-hak soal bisa Mas Firman Kalau aku jadi bunda, aku udah bilang jauh-jauh semua rasa aku sama orang udah nyakitin aku Rai, dari pertama ayah kamu hianatin bunda Sampai akhirnya bunda dan ayah bercerai Udah gak ada lagi rasa untuk ayah di hati bunda Kalau gitu buktiin bun Laporin ayah ke polisi Hei, hei Apakah NS gue udah dilepas? Jangan dong Kenapa nggak bisa diamkan sesi ini? Kalau sepengsamban dengan dia Harap ada dua laporan ke polisi. Perus Lamprin jauh dari Jakarta. Aku ngomong di penjara. Iya, apa sih kamu ngomong apa sih? Aku udah bilang sama kamu. Kamu tenang aja. Aku pasti bakal bantuin kamu. Everything is going to be okay. Enggak. Ambil aku lagi bukti rekaman video itu. Ya memang aku ngapain, geng? Hapus videonya. Daripada aku disini terus. Enggak, udah kamu disini aja ya. Kamu tenang. Percaya sama aku. Saya habis. Udah gak usah pergi dengerin aku. Percaya sama aku. Sayang. Sayang. Permisi. Selamat malam, Pak. Dengan Bapak Arga Dewantara. Ya malam, Pak. Dengan saya sendiri, Pak. Iya nih, suami saya ada apa ya, Pak? Kami datang kesini mau menyerahkan beberapa barang pribadi milik Pak Arga. Barang-barang tersebut kami temukan setelah mobil Pak Arga ini diangkat dari dasar danau. Kami datang kesini juga akan melakukan penyelidikan atas kasus kecelakaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bicara di luar saja. Ya saya aja ya, Pak ya. Lari, Pak. Tidak. 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 Aku gak boleh ditangkap. Aku gak mau dipenjara. Tidak. Terima kasih.